Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans high job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru yang terupdate seputar Raga Ajok dan si cantik Haiko van derveken tentunya nah sahabat di episode kali ini Mimin akan coba membahas seputar dimana disini si cantik Haiko van derveken saking kesalnya pada netizen akhirnya Haiko lakukan hal ini ya guys nah tentukan saja kalian penasaran kan tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat high job lovers tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua para fans high job dimanapun kalian berada disini pembahasan kali ini akan membahas seputar dimana si cantik Haiko van derveken mengutarakan isi hatinya dan tentang kegalauannya karena saking kesalnya pada netizen akhirnya Haiko lakukan hal ini dan bertersterang kepada kita semua disini Haiko van derveken selalu dipojok-pojokkan oleh para netizen ya terutama kedekatan Haiko van derveken bersama sahabat-sahabatnya selama ini baik pangeran lantang maupun Kevin Julio dan juga Lorenzo Abraham tapi disini seperti yang kita ketahui ya Haiko van derveken ini adalah salah satu wanita yang mana disini Haiko van derveken ini salah satu publik figur yang multitalenta dan bukan hanya di bidang sinetron tapi di bidang musik juga Haiko van derveken ahlinya dan disini mendapatkan respon negatif dari para fans atau dari para netizen Haiko van derveken pun angkat bicara dan lakukan hal ini buat netizen yang selama ini selalu mengolok-olokkan tentang dirinya disini Haiko van derveken adalah salah satu cewek ya atau salah satu publik figur yang sungguh luar biasa sekali yang mana disini Haiko tahu dan mengerti tentang apa sebenarnya sahabat atau peran sahabat dan juga peran orang-orang di sekelilingnya Haiko mengaku bahwa dia sangat nyaman berada di tengah-tengah orang-orang yang selama ini dekat dengan dirinya baik itu Kevin Julio, Pangeran Lantang ataupun Lorenzo Abraham Haiko akui Haiko merasa nyaman dekat mereka dan disini salah satu klarifikasi Haiko tentang apa yang dituduhkan netizen kepada dirinya Haiko mengaku bahwa dia bersama Lorenzo ataupun Pangeran Lantang baik Kevin Julio hanya sebatas teman kerja saja tidak lebih ya sahabat dan disini Haiko juga mengakui bahwa kehadiran mereka memang diakui Haiko sangat membantu sekali katanya ya sahabat jadi kita sebagai face high job jangan berburuk sangka dulu ya apalagi netizen kan selalu bikin keputusan yang menurut mereka baik padahal belum tentu baik kebuat yang merasa dan disini kita sebagai fans high job cukup mendoakan mereka supaya mereka ini segera disatukan kembali dalam proyek terbaru mereka baik di senetron maupun di brand amasador seperti yang kita ketahui produk white life selalu bersama Haiko van der vekan dan rangka job dan buktinya sampai saat ini white life pun selalu mendampingi Haiko van der vekan maupun rangka job dan selalu memotivasi kita untuk apa yang dilakukan mereka berdua nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat hijab lovers mimin ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati